Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Nah jadi di video ke hari ini Aku bakalan kasih tau kalian Cara memutihkan, mencerahkan, serta Menghaluskan kulit kalian dengan cepat Hanya dengan menggunakan 2 bahan saja Dan selain dapat digunakan Untuk memutihkan, mencerahkan, serta Menghaluskan kulit, untuk masker ini Manfaatnya itu banyak banget Yang pertama bisa digunakan untuk melembutkan Kulit wajah, yang kedua bisa digunakan Untuk melembabkan kulit kalian Yang ketiga bisa digunakan Untuk mengatasi iritasi Akibat sengatan sinar matahari Yang keempat bisa digunakan untuk Mengatasi flek-flek hitam Dan untuk yang terakhir dapat mencegah timbulnya Jerawat dan juga peruntusan Nah jadi manfaatnya itu banyak banget kan Jadi kalian gak bakalan rugi untuk menggunakan masker ini Dan untuk kedua bahannya itu Bisa kalian dapetin di rumah kalian Dan untuk cara pembuatan dan juga Cara pengaplikasiannya sendiri pun sangat mudah Dan sekaligus di video ke hari ini Aku bakalan praktekin di kulit wajah aku Secara langsung, biar kalian lebih paham Dan juga lebih jelas lagi Bagaimana cara pengaplikasiannya Dan bagaimana hasilnya Nah pasti penasaran banget kan Apa saja sih bahan-bahannya Dan bagaimana sih cara pembuatan Dan juga cara pengaplikasiannya Makanya kalian harus nendenan sampai habis Dan sampai ada yang di skip ya guys Oke Oh ya guys, sebelum aku kasih tau kalian Untuk cara pembuatannya Langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian Untuk kedua bahannya terlebih dahulu Nah untuk bahan yang pertama Yang harus kalian siapkan adalah Bedak bayi Nah untuk bedak bayinya sendiri Kalian bisa menggunakan merek apapun Kalian bisa menggunakan bedak bayi Yang kalian punya Atau yang ada di rumah kalian Nah untuk kali ini Aku bakal menggunakan bedak bayi Dari produknya sweet salt Dan lanjut untuk bahan yang kedua Atau yang terakhir Yang harus kalian siapkan adalah Jeruk nipis Nah untuk jeruk nipisnya sendiri Kalian cukup menyiapkan setengah buah aja Nah untuk jeruk nipis ini Mengaduk banyak sekali vitamin C Yang sangat bagus digunakan Untuk mencerahkan kulit Menutrisi Serta melebapkan kulit kalian yang kering Nah jadi itu dia adalah kedua bahannya Sedangkan untuk alatnya Yang harus kalian persiapkan Adalah wadah dan juga sendok Yang nantinya bakal kita gunakan Untuk meracik maskernya Nah tuh selanjutnya Langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian Untuk cara pembuatannya Nah untuk cara pembuatannya sendiri pun Sangat gampang dan juga simpel banget Nah jadi untuk yang pertama Kita masukkan terlebih dahulu Untuk bedak bayinya Nah untuk bedak bayi ini Aku bakalan ambil kurang lebih Sekitar 2 sendok teh Dan ini sudah aku masukkan ke dalam wadah Nah jika sudah seperti ini Kemudian tinggal kita tambahkan aja Untuk jeruk nipis Nah kalau jeruk nipisnya ini Kita peras semuanya Oke jika jeruk nipisnya sudah kalian peras Kemudian kalian aduk-aduk aja Hingga kedua bahan ini Tercampur rata dan membentuk Seperti pasta Nah jika kedua bahannya ini Sudah tercampur rata Nanti hasilnya itu bakalan jadi Seperti ini Akan membentuk seperti pasta Nah jika sudah seperti ini Kemudian langsung aja Kalian aplikasikan merata Di seluruh kulit wajah kita Bener-bener gampang banget kan Tapi sebelum kalian Mengaplikasikan masker ini Di kulit wajah Kalian harus memastikan Kalau wajah kalian itu Harus bener-bener bersih terlebih dahulu Jadi sebelumnya Kalian harus ngebersihin wajah kalian Dengan menggunakan milk cleanser Atau penicillor water Kemudian mencuci muka kalian Dengan menggunakan facial foam Setelah bener-bener bersih Kemudian kalian pakai masker ini Dan berhubung sekarang ini Wajah aku itu udah bersih Dan aku pun juga udah cuci muka Jadi langsung aja Aku bakalan aplikasikan Nah saat pertama kali Diaplikasikan di kulit wajah Itu gak ada sensasi dinginnya gitu Bener-bener enak banget Nah jadi ini dia Aku udah selesai mengaplikasikan Maskernya di seluruh kulit wajah aku Nah jika sudah seperti ini Kemudian langsung aja Kita diemin kurang lebih Sekitar 10-15 menitan gitu Atau kita tunggu hingga Maskernya itu kering Dan langsung aja Aku bakalan skip video Lebih gak kelamaan ya guys Stay tune Nah jadi ini dia Masker aku itu udah kering Dan sekarang ini kulit wajah aku pun Juga udah aku bilas Dan langsung aja Aku bakalan sedikit review Nah jadi setelah selesai Aku menggunakan masker bedak bayi Dan juga jeruk nipis ini Yang paling aku rasakan Sekarang ini wajah aku itu Kelihatan lebih cerah Kelihatan lebih putih Dan selain itu juga Untuk dibagiin hidup aku Sini itu kelihatan lebih glowing Ini bisa kalian lihat Ini tuh bener-bener glowing banget Dan yang paling aku suka lagi Tekstur kulit wajah aku Jika dipegang Itu berasa halus banget Lembut dan juga sangat lembab Pokoknya masker ini tuh Bener-bener enak Dan juga nyaman banget Untuk dipakainya Jadi kalian wajib banget Untuk cobain dan praktekin Ini di rumah Dan untuk masker ini Karena terbuat dari Bahan-bahan yang alami Jadi tidak bisa memberikan Hasil yang instan Kan harus rutin Dan juga telaten Dalam menggunakannya Dalam satu minggu kan Bisa menggunakan masker ini Dua sampai tiga kali aja Dan untuk masker ini Juga cocok digunakan Untuk semua jenis kulit Termasuk untuk kalian Yang memiliki jenis kulit Yang berjerawat Dan juga sensitif Seperti aku Nah jadi itu aja Video aku hari ini Semoga video kalian bisa Bermanfaat Dan juga bisa berguna Untuk kalian semua Dan jangan lupa Dengan video ini Jangan lupa like Dan kemarin kasih video selanjutnya Bisa langsung aja Comment di bawah Dan jangan lupa juga Share ke teman-teman kalian Sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga Subscribe ke channel aku ini Ya guys Tunggu video selanjutnya Thank you for watching Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa